Pernasalah nggak sih gimana caranya menulis judul copywriting yang lebih variatif, khususnya untuk jualan sepatu wanita? Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menulis judul copywriting yang lebih variatif, khususnya untuk jualan sepatu wanita. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital etnologi, dan otomatisasi ini untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas ya, inspirasi judul copywriting untuk jualan sepatu wanita. Jadi, video-video seperti ini mungkin akan kita berbanyak, teman-teman, harapannya apa? Harapannya adalah agar teman-teman di sini nanti dapat banyak referensi nih, khususnya untuk menulis judul copywriting untuk produk atau jasa, teman-teman. Jadi, kalau nanti ada yang mau disuggest, mau produk atau jasa apa, terus di kolom komen. Jadi, kita kembali lagi ke video ini, teman-teman. Yang mana, sebelum kita membahas, teman-teman, gimana judul-judulnya, saya akan membahas atau membeda sedikit ya, dari beberapa konten yang saya temukan, khususnya untuk sepatu wanita. Kebanyakan, teman-teman, sepatu wanita yang dijual ya, di Facebook sama Instagram, iklannya, itu kebanyakan menggunakan benefit headline ya. Seperti ini. Sepatu sneakers wanita import, bisa bayar di tempat. Nah, di sini kan ada offer-nya kan, offer nih. Bayar di tempat, ongkir, terus di sini ada fiturnya ya. Fitur produknya ya. Kebanyakan itu, ini menggunakan benefit headline ya. Sebenarnya lebih ke informasional sih. Informasi aja ya. Jadi, ya mungkin kalau saya, untuk judulnya ini bisa diganti ya. Yang lebih menarik perhatian. Agar orang itu, ya lebih tertarik lah dengan iklan kita. Karena, kalau misalkan teman-teman membuat judulnya yang hanya informasi, biasanya orang kayak, oh yaudah gitu aja. Nggak ada interaksi lah. Nggak ada sesuatu yang membuat mereka itu pengen baca sampai akhir. Ya. Atau ini. Nah, ini saya nggak tahu ya. Ini bagus sih, menggunakan terima ya. Sepatu Erasmus. Pilihan wanita jerjas. Sepatu favorit pilihan wanita yang ingin tam apa. Ini kayaknya kepotong deh. Atau, saya nggak tahu ya. Waktu itu, waktu saya lihat iklan ini, pas saya klik nggak bisa sih. Kayaknya mungkin ini kepotong. Dari segi add copy-nya ya. Jadi, waktu nulis apa, kepotong, terus iklannya ke-publish ya. Jadi, kalau bisa sih, sebelum teman-teman itu menulis copywriting ya, atau mengunggahnya di media sosial atau iklan, silakan di cek kembali ya. Apakah ada typo, apakah ada salah kepenulisan, dan lain sebagainya. Tentunya hal seperti itu, ya dapat membantu mengurangi agar iklan teman-teman atau copywriting teman-teman bisa lebih optimal. Ya. Agar mengurangi ya, hal-hal yang membuat copywriting kita nggak optimal. Ya, maksud saya seperti itu. Ya. Nah, terus yang kedua teman-teman, ini saya lihat dari yang pertama, dari Haju Store ya. Sepatu fashion wanita yang lagi viral di tahun 2023. Banyak yang pakai. Nah, kalau misalkan kita bilang nih, banyak yang pakai itu, kalau saya ya, itu kurang persuasif sih. Daripada kita bilang banyak yang pakai, kita bisa ganti aja. Misalkan ya, terjual 10 ribu, please, di seluruh Indonesia. Nah, ini lebih persuasif. Kenapa? Karena ada angkanya. Lagi-lagi teman-teman, angka itu lebih persuasif teman-teman, dibandingkan teks. Ya. Jadi, jadi pastikan kalau misalkan teman-teman, ingin menunjukkan nih, kalau misalkan, oh ini udah laris banget nih, apa buktinya? Harus bisa kamu buktikan dengan lagi-lagi, angka ya. Karena angka itu sangat berpengaruh ya. Terus di sini kita lihat, ini adalah fiturnya ya. Bahannya awet, elegan, 100% kualitas oke, dan lain-lain. Nah, terus di sini adalah offer ya. Promo. Terus di sini adalah call to action, dan ada scarcity ya. Oke. Oke. Terus di sini, kita lihat, tunggu dulu mams, promo dulu. Nah, ini benefit line ya. Terus di sini ada offernya, sama di sini call to action. Cuman kalau ini, kalau menurut saya ya, bisa dijabarkan lagi ya. Misalkan, nyaman dipakai. Kenapa nyamannya? Mungkin karena bahannya menggunakan apa, terus diproses menggunakan apa, terus awet, kualitas impor. Nah, awet itu kayak gimana? Apakah mungkin karena bahannya lebih tebal, mungkin dibandingkan yang ada di pasaran atau apa. Ya. Jadi, saat teman-teman harus copywriting, kalau bisa lebih spesifik. Karena lebih spesifik itu lebih menarik. Ya. Sekarang kita bahas, teman-teman. Kalau judul copywriting, itu ada beberapa contoh ya. Ini kita bahas beberapa tipe judul yang sering dipakai. Pertama adalah curiosity headline nih. Jadi, contohnya kita jual heels dengan targetnya katakanlah wanita karir. Nah, mungkin judul copywriting yang pertama bisa seperti ini. Ini alasan kenapa seribu plus wanita karir menggunakan heels ini. Nah, kenapa kita bisa bilang seribu plus? Mungkin di sini, heels-nya ini udah terjual di marketplace ya. Atau di website, mungkin seribu plus. Jadi, kita bisa ngomong seperti itu. Jadi, kembali lagi. Kalau misalkan teman-teman ingin memberikan data sesuatu atau membuat orang lebih menarik dengan data, pastikan itu valid teman-teman ya. Jangan, ya, bohong ya. Karena integritas teman-teman bisa dipertaruhkan juga. Ya. Atau ini, tampil lebih profesional dengan satu heels ini. Nah, ini kan juga sebenarnya benefit ya. Menunjukkan orang kalau misalkan kita bisa tampil lebih profesional. masalahnya kalau, kenapa ini bisa masuk curiosity headline, mas? Karena kita nggak ngomong ini heels apa di depan. Sehingga orang dapat, mereka harus mencari informasinya diisi copywriting-nya agar mereka mendapatkan maksudnya apa. Ya. Dua, common headline. Common headline ada judul yang berupa kalimat ajakan ya. Contohnya kayak gini, yuk cobain heels dari toko X. Ya. Atau, ayo jadi trend center di kantor kamu dengan heels dari toko X. Nah, ini juga bisa teman-teman pakai ya. Jadi, sekali lagi teman-teman, tipe headline ini adalah tipe headline yang berupa kalimat ajakan ya. Biasanya kayak ada yu, ayo, mari, segera, dan lain-lain. Ini contoh common headline yang bisa teman-teman pakai. Ya. Dua, benefit headline. Benefit headline adalah judul yang mengedepankan manfaat. Nah, sekali lagi, saya nggak tahu manfaat produk kamu apa. Let's say, kalau misalkan kita ngomong manfaatnya produknya itu nyaman dipakai. Mungkin kita, modelnya itu juga ya anggun lah. Jadi, nggak terlalu kuno banget. Nah, mungkin kita bisa pakai judulnya seperti ini. Dapatkan kenyamanan dan keanggunan saat menggunakan heels X. Atau, berdiri seharian lebih nyaman dengan heels X. Nah, ini juga bisa dipakai. Jadi, kembali lagi, benefit itu tergantung dari informasi yang kamu sampaikan sama target pesannya siapa. Kalau misalkan target pesannya itu memperhitungkan kenyamanan saat membeli sepatu atau heels, nah itu poin yang bisa kamu tekankan. Atau kalau target pesannya lebih mementingkan, ya selain nyaman, mereka lebih mementingkan modelnya terlebih dahulu, ya itu yang harus kamu tekankan. Jadi, kembali lagi ke target pesannya juga. Karena ya tentunya sangat berpengaruhkan dengan apa yang kamu ingin komunikasi. Empat, selective headline. Selective headline contohnya kayak gini. Khusus wanita kantoran yang mencari heels buat aktivitas seharian. Nah, ini contoh selective headline yang kita bisa lihat ya. Sangat spesifik menargetkan wanita kantoran plus menargetkan orang-orang yang mencari heels buat aktivitas seharian. Atau contoh yang kedua, buat wanita kantoran yang kakinya sering capek saat menggunakan heels. Nah, ini kan sebenarnya target pesannya sama ya. Wanita kantoran tapi kita lihat di sini. Di sini itu beda apa temperatur marketnya. Di sini itu kita ingin mencari. Di sini kita memfokuskan untuk orang yang sedang mencari. Sementara di sini kita memfokuskan untuk orang yang sudah menggunakan tapi ingin mencari referensi yang baru. Oke, nah jadi ya ini dua target pesan yang berbeda dan teman-teman lihat yang dikomunikasikan berbeda. Jadi, itu penting banget agar teman-teman di sini tahu betul target pesannya siapa. Dan yang kelima teman-teman pertanyaan headline. Pertanyaan headline itu headline yang sendiri dipakai ya. Biasanya menargetkan masalah mereka. Contohnya kayak gini. Kamu wanita karir dan sedang mencari heels yang nyaman dipakai seharian. Biasanya itu entah itu kayak problemnya atau keinginannya apa. Atau contoh yang kedua. Nah, kalau di sini kan kita lebih bermain dengan hope-nya kan atau keinginan. Sementara kalau di sini kita lebih bermain dengan masalahnya. Kamu sudah menggunakan heels yang nyaman atau misalkan di sini ya. Bentar, ini kayaknya kembali. Kamu wanita karir dan sedang mencari heels yang nyaman. Ini juga masalahnya. Atau ya, ini bisa diganti ya. Misalkan kalau bermain masalah ya. Kamu wanita karir dan apa kaki kamu sering capek saat menggunakan heels heels apa kaki kamu sering capek saat beraktifitas seharian misalkan. Nah, itu contoh kalau kita bermain ini nggak masalah. Tapi kalau ini teman-teman kamu sudah menggunakan heels yang nyaman dipakai aktivitas ini seperti itu lainnya tapi kalau ini lebih fokus ke keinginannya. Kalau misalkan keinginannya mereka itu mencari heels yang nyaman dipakai seharian. Oke, jadi kembali lagi ini harus di-reset ke target marketnya sendiri. Tapi ini dua tipe judul yang berbeda teman-teman dan dari sini kan teman-teman lihatkan bahwa oh iya ternyata beda target pasar itu juga tentu beda nih apa yang mau dikomunikasikan. Jadi penting banget untuk step awalnya langkah awalnya adalah teman-teman harus tahu betul target pasarnya siapa dan informasi apa yang mau disampaikan. Kalau misalkan sepatunya sepatu wanitanya itu lebih bermain ke poin-poin kayak kenyamanan terus dari fitur produknya juga memadai nah tentu poin-poin seperti itu yang bisa kamu komunikasikan. Dan kurang lebih teman-teman itu aja sih di video kali ini gimana caranya menulis judul copywriting untuk sepatu wanita. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini dan merasa jalan bermanfaat pastikan kamu subscribe channel ini teman-teman dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapat informasi terbaru nih seputar gimana caranya memasakkan produk atau jasa kamu lewat digital marketing tentang digital teknologi dan digital otomatisasi teman-teman. Itu aja teman-teman dari saya sampai jumpa di video yang lain.